Pemirsa hingga saat ini masih ada 55 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal di Provinsi Jambi. Hal itu disebabkan karena kurangnya infrastruktur dan akses jalan di desa tersebut yang membuat desa menjadi terpencil. Provinsi Jambi memiliki 1.414 desa yang tersebar di kabupaten kota. Dari semua desa tersebut masih ada 55 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal di provinsi pada tahun 2023 ini. Masih banyaknya desa tertinggal di Provinsi Jambi itu terjadi karena kurangnya infrastruktur dan akses jalan menuju ke desa tersebut. Hal itu menyebabkan perekonomian masyarakat setempat masih sangat sulit. Selain faktor infrastruktur dan akses jalan, masih adanya desa tertinggal itu disebabkan karena ketidaktahuan perangkat desa dalam mengelola desa dengan baik. Pasalnya Pemproh Jambi selalu memberikan bantuan dana desa untuk mengembangkan desa agar lebih maju. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Lutvia menyebutkan, satu desa yang sangat tertinggal ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni desa Sungai Benung. Selain desa tertinggal dan sangat tertinggal, Pemproh Jambi juga memiliki 764 desa berkembang dan 391 desa maju serta 188 desa mandiri. Nah, dari 1414 desa itu masih ada lagi satu desa yang sangat tertinggal, yaitu ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur, desa Sungai Benung. Nah, ini juga sebenarnya kita belum dikatakan berhasil walaupun kita punya banyak desa mandiri. Kita tahun 2021 kemarin, 2022 juga, kita termasuk provinsi 6 peringkat yang banyak punya desa mandiri. Nah, ini juga kita patut syukuri. Tapi, ada satu yang menjadi kendala karena kita masih punya desa sangat tertinggal. Nah, ini juga kalau kita lihat, ini kan harus sudah terintervensi dengan baik. Karena apa kita ketahui dana desa dari 2015 sampai dengan sekarang, harusnya kan ada peningkatan loh. Ya kan, dari infrastrukturnya. Kemudian desa juga bukan hanya DD ya, ada ADD-nya. Lutvia meminta agar aparat desa dapat memanfaatkan dan mengembangkan dana desa dengan baik. Sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.